Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bisa Anda jelaskan seperti apa tingkat pelayanan PAM TM Palopo kepada masyarakat? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lantas, apa saja keluhan yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat ke PDAM? Ya, sejauh ini keluhan itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang paling banyak adalah kemacetan air. Misalkan ya, ini penyebabnya biasanya terjadi gangguan di puluh sungai dari sumber air tersebut. Ya, itu yang paling banyak yaitu kemacetan air. Dan juga biasanya penyebabnya itu ketika terjadi pengerjaan IPA, IPA terusakan. Bagaimana peningkatan jumlah pelanggan air bersih di kota Palopo khususnya dari tahun ke tahun, Rakan Arwin? Kalau jumlah pelanggan perumdaan IPA Palopo tentu mengalami peningkatan ya, terus-menerus dari tahun ke tahun. Itu paling banyak penambahan ini dari jumlah penghuni perumahan. Yang mana kota Palopo ini memang salah satu daerah terbesar di puluh raya dan juga merupakan daerah transit. Di mana dari tahun ke tahun ini terus mengalami jumlah penduduk, dikarenakan jumlah perumahan yang terus meningkat. Kalau dipresentasikan jumlah pelanggan air bersih, itu mengalami peningkatan sekitar 2-3 persen setiap taputnya. Terima kasih.